Yang ada ganti suwarto Direktur PT. Nai Adipati Anom dan Subakti Direktur C.P. Aron Putra Pertama Mandiri memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap ketok palu RAPBD Cambi tahun 2017-2018. Keduanya kompak menjawab tak mengenal api permansa. Direktur PT. Nai Adipati Anom memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap ketok palu RAPBD Cambi tahun 2017-2018 di gedung Porda Cambi Senin 10 Januari. Suwarto yang memenuhi panggilan penyidik pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pakaian batik mengaku, diberikan beberapa pertanyaan, salah sekoknya perkenalan dengan api permansa. Suwarto mengaku dirinya tidak kenal dengan api permansa, bahkan dirinya tidak pernah bertemu dengan api. Diakui Suwarto dirinya tidak terlibat dalam kasus suap ketok palu RAPBD Cambi tahun 2017, karena saat itu dirinya memiliki kesibukan lain. Suwarto diperiksa penyidik KPK kurang lebih selama 2 jam, namun Suwarto sebenarnya tidak masuk ke dalam nama-nama saksi yang diperiksa KPK hari Iko, lainkan pada Jumat 7 Januari 2022. Suwarto diperiksa penyidik KPK hari Iko, lainkan pada Jumat 7 Januari 2022. Sementara itu, Subakti Direktur CP Arun Putra Pratama Mandiri yang keluar dari ruang pemeriksaan KPK segera pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, juga mengaku bahwa pemeriksaan Katiko terkait tersangkau api permansa. Namun dirinya mengatokan tidak mengenal api permansa. Dema Sanjaya, Cek TV Ngabar. Terima kasih telah menonton!